selamat menikmati saya sudah jarang berkunjung ke rumah abang itu ya dan semalam dia sudah panggil saya dia bilang ambil kacang panjang kacang panjang dia sudah panen untuk disayur dia bilang makanya sekalian saya mau ke rumahnya ya nah sahabat ini ya abang itu abang yang dulu rumahnya kita buatkan yang dibuat ke alih dah ya macam ini kondisi dia sekarang ya dia pun bilang alhamdulillah rumah dia pun dia pun sangat senang ya sahabat dan ini kakak ini mau beri kita sedikit tanaman dia sudah mulai menghasilkan ya sahabat inilah tanaman yang dia tanam sekarang untuk dadanan anak dia bilang ya ini anak abang ini ya abang ini baru pulang dari kebun juga mengutip kacang dan sebagian kacang tanah dia pun ada ya karena dia bilang posisi tempat yang dihuni atau tempat tinggal dia pun dah layak ya tidak lagi kena hujan ataupun ada angin petir dia pun duduk sudah nyaman ya sahabat abang ini ini baru pulang dan saya pun mengucap terima kasih karena dia sudah membagi kacang ini sama saya posisi masak airnya pun dia di luar dulu pernah kita belikan gas ya tapi dia bilang sayang kalau masak air di gas nanti gasnya cepat habis jadi dia masak airnya pilih di luar aja ya sahabat nanti saya mau langsung sayur ini ya urut kami anakku ikan aku kenal pembatan itu ikan aku kenal pembatan itu ikan aku kenal pembatan itu nanti kekara pegang handphone itu haa enggak kek mana itu tengok itu merah jangan gitu baduh gitu kek mana matanya itu nak aku ayo ini kita tengok enggak kek mana takut mamak pegang handphone lagi naku enggak lagi betul tujuh ini sama dia mamaknya pakai dahna enggak lagi bisa anak-anak pegang-pegang handphone kan bering iya hmm enggak kamu takut lagi mau lagi nonton bebek-bebek hmm jangan lagi hmm pegang handphone naku tengok pembatan itu nonton tv aja kamu pilih-pilih ya hmm tengok matanya itu ya sahabat semua tengok itu sudah keluar darahnya hmm oh enggak takut dua matanya itu dek enggak enggak ini nirmala tengok ini ya sahabat semua matanya tengok itu gara-gara pegang handphone hmm jadi buat adik-adik jangan lagi pegang handphone ya hmm kasihan nirmala ini ya nanti pulang bapaknya dari kebun kita eh beli obat ya hmm dia baru bangun ini ya sahabat semua jadi rambutnya pun tidak diikat kasihan sekali matanya hmm nanti kita ambil obat ya hmm obatnya tadi ini arang ya sahabat semua arang saya buat bayang kuali bayang kuali hmm tadi kita di sini sama mak mertua mak mertua tadi sudah tidur jangan lagi nakku nanti kemana-mana nanti matanya itu nanti kekak lagi matanya keluar darahnya hmm jangan nakku nanti begitu ok hmm jangan lagi pegang handphone bilangнуть ko Inggru hi Ho enggak takut www石cha tulee sama piring tau takut dia ya seperti semua kayak gini matanya ini pesan minum naku ambil mama dulu minumnya ya orangnya sampai semua beginilah mama ya semalam mama turun ya mama semalam kesimpang mama semalam mau nengok anak ke rumah sakit ada mali ya terus inilah karena sakit mama ini jadi mama enggak dari semalam tinggal disana ngawani kaki mamanya hija ya karena naik turun itu pun mama enggak sanggup kena mamak sakit-sakitnya ini tengoklah ini pulanglah mama semalam sore ya enggak jadi mama tinggal disana untuk kawan mamak hija ini mamak pun kaki sakit kali pengen tapi ginilah aku cabutinlah rumput ini sikit-sikit ya walaupun ngesot-ngesot kerasakit kali tapi mama ini Hai nanti bayang nunggu gasa pakai patu eramibit nanti sore mau kuobatkan ini gak karena kalau katamanan tukar saya saya itu ada katanya matanya ini dokter badu ya nanti sore sudah taruh kesana ini sakit kali mamak ada teman aku ini 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 ada teman aku ambil ada air hai 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 cek kena sembuh matanya itu Hai kan Oh iya kin bering nanti kalau pegangnya lagi mpon pasti merah lagi matanya iya wah hai 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 bering bilang Hai iya bering bilang Ia bering bilang apa 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 dia mendekat price Oh i當